Intro Pemeriksa di tengah wawancara atau di saat saya memawancara Rafael Aluntrisambodo Tangis siap pecah Apa yang menyebabkan Rafael Aluntrisambodo menangis, menitikan air mata Kita ikuti cuplikan wawancara saya berikut ini Pak jadi pertanyaan kan sebenarnya menjadi masalah Pemicu ini adalah ketika Akhirnya warganet melihat dendi menggunakan mobil yang bagi ukuran kita, masyarakat kita itu mewah Dan mungkin orang-orang yang sudah mapan dan bukan di usia dendi yang biasanya memiliki mobil Rubicon Atau menggunakan mobil Rubicon Bapak punya penjelasan mengapa seorang dendi, anak bapak, kemudian bisa mengendarai mobil Rubicon Apakah itu sekadar hadiah orang tua yang sayang pada anaknya atau ada cerita dibalik Rubicon Nanti saya tanyakan tadi ya, apa mengenai asal mula Rubicon juga Pak Jadi begini Bu, Rubicon itu saya beli bulan Agustus tahun 2021 Buat? Buat saya sendiri Jadi pada saat itu saya ulang tahun, saya ulang tahun di Agustus, saya ingin menghadiahi diri saya sendiri Saya beli Rubicon Ternyata setelah saya tumpangnya sendiri, kok ini nggak enak banget? Saya mual naik itu Saya mual, terus saya coba tawarkan ke kakak saya Kamu mau beli nggak? Kan bisa kamu jual lagi Karena aku mau beli mobil yang seperti Land Cruiser, yang lebih enak lah yang dikendarai Akhirnya diambil kakak saya di bulan Desember 2021 Nah Rubicon ini adalah mobil bekas Bu Di publik beredar kabar bahwa saya membeli dengan nomino orang lain yang tinggal di dalam gang Itu benar nggak? Nah saya beli ini mobil bekas Bu Mobil ini mobil tahun 2013 Jadi ketika saya beli, memang sudah atas nama dia Mobilnya mobil beli bekas langsung kepada orang pemilik sebelumnya atau lewat biasanya? Saya beli di showroom Di showroom mobil bekas Setelah saya beli, dia saya lihat kan bahwa STNK-nya selesainya bulan Februari tahun 2022 Sementara Desember sudah saya jual Bu Jadi kayak kita beli mobil bekas kan pasti atas nama orang sebelumnya Nah itu yang terjadi Jadi mungkin publik Kalau publik melihatnya itu pengaburan Pak 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 Iya, betul Orang lain yang menjadi pemilik sebelumnya Ceritanya kemudian bisa sampai ke Dendy bisa diizinkan Pak Dendy menggunakan Rubicon? Kan niat kakak saya membeli mobil ini juga tujuannya mau dijual kembali Karena dia, kakak saya ini Bekerja tadinya sebagai kepala cabang di salah satu dealer mobil Nah dia tahu bahwa ini dia bisa mengambil margin dari kendaraan ini Dia beli, terus dia lihat bahwa teman-temannya anak saya ini banyak anak-anak orang kaya Jadi dia suruh pakai anak saya itu tujuannya untuk ditawarkan Begitu Dendy foto di situ Kemudian di pemerkan di media sosial Termasuk mungkin Bapak sudah lihat ya, videonya berulang kali Saya nggak tahu itu berapa kali di repost atau di resial Pak pakai motor gede Pak Kalau motor gede kok diizinkan Pak Dendy pakai motor gede Jadi memang dia ini salah satu keponakan yang paling dekat dengan kakak saya yang penggemar mobil tadi Dia penggemar mobil dan penggemar Harley Dia punya Harley juga di rumah itu dua Jadi satu ini sering dipakai Kalau orang punya Harley Biasanya pengen Harley nya jalan Nah kemudian sama kakak saya Dia diajak sering jalan bareng Kalau weekend Nah akhirnya Harley ini juga sering dipakai sama anak saya Dan anak saya ini sebetulnya bukan memamerkan Harley nya kalau saya perhatikan Tapi memamerkan keterampilan dia dalam mengendarai kendaraan Nah Kalau ibu tahu Saya ini sudah sering di Di apa namanya Sering mengganti kendaraan orang yang rusak Dan saya sering komplain kepada anak saya Kenapa kamu pakai kendaraan orang Sudah berkali-kali ibu Dia itu pakai kendaraan teman-temannya Jatuh Kalau teman-temannya punya motor Ada acara balap motor Anak saya disuruh ikut balap pakai motor itu Karena suka balapan kayaknya ya Suka dengan yang begitu-begitu ibu Dan saya sudah berkali-kali mengeluhkan itu Dan mengingatkan dia jangan pinjam motor orang Karena kalau kamu pinjam motor orang itu Ada masalah Papa harus ganti Itu sudah berkali-kali ibu bukan cuma sekali Tadi bapak bilang tadi saya balik lagi ke bapak mau promosi untuk jabatan tertentu Bapak menggambarkan perjalanan bapak 33 tahun di Kementerian Keuangan Dan ternyata bapak Entahlah itu berkebetulan Ada kejadian ini dan ternyata bapak juga tengah mau menjalani proses promosi ya Karena mau naik jabatan Adakah hal yang bapak mungkin bisa banggakan? Karena kami berpikir gini Karena sudah disampaikan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi Jangan-jangan Pak Rafael gak hanya sekarang diduga korupsinya Sepanjang karirnya mungkin sudah pernah Ketika di awal-awal karirnya Atau dalam proses perjalanan karir ini Bapak bagaimana menggambarkan perjalanan 33 tahun sebagai AS? Jadi memang saya sejak awal bekerja Saya mencoba menunjukkan saya pribadi yang baik Dan mencoba berbuat yang terbaik bagi organisasi Saya mencoba menyumbangkan pikiran saya Apa yang saya bisa lakukan untuk organisasi Nah memang itu mungkin dinilai oleh organisasi saya positif Saya 2017 terpilih menjadi kepala KPP terbaik di Kanwil Jakarta khusus Itu Kanwil dengan konsasa teratas di Indonesia Kemudian saya juga terpilih menjadi kepala kantor terbaik nasional nomor 2 Itu kualifikasinya apa Pak yang bisa jadi terpilihan terbaik seperti itu? Itu ada parameter-parameternya yang pada saat itu ditentukan Dan kebetulan saya memenuhi persyaratan itu Dan diikutkan untuk 34 kantor unit strategis Untuk ikut menjadi kandidat salah satunya Dan saya terpilih nomor 2 nasional Nah kemudian pada saat itu juga Saya sebetulnya juga sudah menjadi talent untuk menjadi pejabat yang lebih tinggi dari saat ini Tapi ternyata Kementerian Keuangan melihat bahwa LHKPN saya tinggi Jadi ini merah katanya Ya sudah saya terima Itu kapan dikasih tahu Pak? Tahun 2018 Oh berarti sudah ada pemberitahuan sebenarnya dari Kementerian Keuangan sebelumnya Tidak, pemberitahunya tidak resmi Cuma informal Bahwa kami LHKPNnya terlalu besar Jadi gak bisa promosi Oh ya sudah Ya sudah kalau memang itu Walaupun saya sudah terpilih Bu Menjadi 14 orang Terbaik di Indonesia Ini kepala kantor terbaik di Indonesia sudah terpilih 14 orang Tapi ternyata saya di Ya salah satu syarat untuk terpilih gak boleh LHKPNnya tinggi-tinggi ya Pak? Nah itu saya juga gak ngerti Bu Jadi saya mencoba jujur melaporkan semua dengan nilai pasar nilai NGOP Tapi ternyata itu menjadi hambatan bagi saya Termasuk kami saat ini Pak Karena Bapak lumayan besar 56 miliar gitu ya sekitar segitu di LHKPN Jadinya kami mikir ini ASN kok punya harta sebanyak itu Jadinya malah justru mungkin tadi Bapak katakan Bapak bertujuan untuk menjujur Tapi kemudian dari sudut pandang lain Pak itu diduga Atau kemudian membuat orang berpikir bahwa patut diduga Bapak punya asal harta yang tidak wajar Saya dilarang sebagai wartawan nanya perasaan sebenarnya Pak Tapi perjalanan 33 tahun di Kementerian Keuangan itu kan gak singkat Dan saya baru tahu dan mungkin juga publik baru tahu Bapak bertepatan dengan kejadian musibah yang Bapak alami Bapak sebenarnya mau menanjaki karir yang lebih tinggi lagi Dan Bapak harus kehilangan semuanya Ya kalau saya itu pilihan Bu Jadi saya merasa bahwa karir itu bukan sesuatu yang lebih penting daripada anak Jadi saya tetap menganggap anak lebih penting dari apapun Apapun kesalahan dia ini? Apapun kesalahan dia saya sudah maafkan Apapun Bapak tadi bilang Bapak akhirnya kemudian pada titik memilih Antara karir dengan anak Tapi proses hukum di KPK juga bergulir Bapak saat ini statusnya tidak main-main Bapak statusnya adalah sebagai tersangka Tahapan berikutnya adalah kemungkinan untuk ditahan Kalau memang diperlukan Menurut penilaian penyidik Secara subjektif maupun objektif Bapak perlu untuk ditahan Jadi tujuan Bapak untuk bisa mendampingi dan memilih Dendi Bisa jadi tidak terwujud sama sekali Karena Dendi juga harus menjalani ancaman hukuman yang gak main-main 12 tahun Itulah yang membuat saya sebetulnya sedih Saya merasa bahwa saya sebagai seorang ayah Tidak bisa optimal untuk anak saya Tapi kalaupun saya memang harus ditahan Saya akan menerima itu bagian dari konsekuensi saya Dan saya akan mencoba memohon kepada KPK Jika diperkenankan walaupun saya nanti sudah ditahan Saya tetap bisa berkomunikasi dengan anak-anak dan istri saya Karena saya memang hidup selama ini setelah berumah tangga Hidup saya memang total untuk keluarga Untuk istri dan anak saya Tapi saya berharap anak saya tidak dihukum melebihi apa dari yang dia lakukan Karena dia masih punya masa depan Dia masih punya harapan Untuk dapat menjadi orang yang lebih baik Bapak 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 Bap Terima kasih Sehat selalu buat Bapak Amin, terima kasih Terima kasih Demikian obrol malam edisi kali ini Saya Fristian Green, saya ucapkan selamat berakhir pekan Untuk Anda semua, kita jumpa lagi Terima kasih